Lihat di sini ya, berarti Islam itu mengajarkan profesionalisme. Segala urusan itu diserahkan kepada aklinya. Idealnya begitu ya, idealnya begitu. Ada kondisi yang lebih mengerikan lagi ketika ilmu syar'i ini sudah tidak ada. Allah itu tidak mencabut ilmu itu tiba-tiba begitu saja. Tapi dengan cara apa? Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan kepala ulama. Kalau sudah tidak ada ulama, nanti orang-orang yang bukan ulama ini diangkat dan didudukkan di posisi ulama. Nah ulama itu tempat bertanya, sementara diduduki oleh orang yang bukan ulama. Maka apa yang terjadi? Mereka akan sesat dan menyesatkan. Ini juga keadaan yang mengerikan. Dan hadis seperti ini bukan berarti menjadi alasan orang Islam untuk pasrah. Tidak usah repot-repot, tidak usah belajar agama. Maka memang Nabi mengkabarkan akhir zaman itu nanti ulama pada wafat. Terus digantikan oleh orang-orang bodoh. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Ini orang gagal faham ini. Hadis-hadis seperti ini. Hadis seperti ini atau yang lainnya. Itu bukan berarti Rasulullah membiarkan Rasulullah merestui. Rasulullah mengkabarkan suatu keadaan. Itu bukan berarti beliau merestui. Begini ini justru orang-orang yang sudah mendengar hadis ini dia mati-matian mempelajari agama supaya keadaan yang dikabarkan oleh Rasulullah itu tidak menimpa dirinya.